Pemirsa bakal calon Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menekankan pentingnya etika dan estetika dalam berpolitik. Penekanan statement tersebut dikeluarkan saat menanggapi pemberhentian dirinya dari kepengurusan Partai Golkar. Ria Norsan membenarkan kabar dirinya dipecat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kalbar. Ria Norsan menyayangkan mekanisme pemecatan yang jauh dari estetika politik di mana surat keputusan pemecatan tidak dibacakan oleh sekretaris sesuai mekanisme biasanya. Norsan menekankan seharusnya harus dilakukan dengan cara berpolitik yang beretika di mana surat tersebut harusnya tidak dibacakan oleh anggota. Norsan menegaskan dirinya telah mengabdi selama 30 tahun di Golkar dan menganggap pemecatan ini sebagai upaya mengganggu sikisnya dalam kontestasi pilkada. Norsan tak menampik adanya kemungkinan pindah ke partai lain pasca gelaran pilkada nantinya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kalbar, Lasarus, mengatakan pihaknya membuka lebar pintu masuk bagi Ria Norsan untuk menjadi kader PDIP. Namun untuk saat ini, Lasarus mengatakan biarkan mengalir saja prosesnya, karena tidak ingin memaksakan seseorang untuk menjadi kader partai. Ketua DPD PDIP Masih kader doktor, kemarin kan dibentikan sebagai ketuan tinggi. Seharusnya, seharusnya membacakan oleh sekretaris partai. Kita mengalir saja ya, kita kan tidak boleh maksa orang. Karena berpartai itu harus cocok dulu dengan hati. Kami tidak mau buru-buru. Kalau dia merasa nyaman di sini, tentu pintu kita buka selebar-lebarnya. Hingga berita ini diturunkan, kontributor TVRI Kalbar belum menerima tanggapan dari pihak partai Golkar terkait pemecatan terhadap Ria Norsan pasca pilihan politiknya maju sebagai bacalon gubernur yang didukung partai PDIP, P3, dan Hanura. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.